Ibu-ibu ini untuk bergabung di Seri Kandi Ratu Dewa Untuk menjadi rela, memang kami suka rela Pak Untuk berkarya, berdaya, dan berjaya bersama Ratu Ratu Dewa Bentuknya 18 korcan ya Pak Ya insya Allah akan terus bertambah Operasi sudah terbut di 18 kecamatan ya Dan berarti sudah siap ya Kandi berjaya Ratu Dewa berjaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir Di podcast ketikpos.com Menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 November mendatang Konstelasi politik di kota Palembang Cukup menaik sukunya ya Meskipun dari tiga pasang yang dipastikan akan ikut Pesta Demokrasi tersebut Ternyata ada pasangan yang belum jelas Junturungannya, partainya Jadi ketiga pasang bakal calon itu diantaranya Yuda Pratomo Mahyudin dan Baharudin Dari Demokrat dan BKS Lalu ada Fitrianti dan Ibu Kita Menata Ibu Kota ya Nantriani Yang dua pasang ini sudah memenuhi syarat Dan didukung oleh 20% partai Sementara bakal calon lainnya Ratu Dewa Saat ini masih menunggu Gonjang-Ganjing dukungan dari beberapa partai Meski demikian ternyata dukungan terhadap Ratu Dewa ini juga mulai tumbuh ya Nah kali ini telah hadir bersama saya Pasukan Serikandi Ratu Dewa Nah nanti kita akan mengenal Ini bukan pendukungnya semua ini tapi pengurus inti ya Pengurus inti pasukan Serikandi Ratu Dewa Silahkan Rupu Nangal Bu Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari pasukan Serikandi Ratu Dewa Disingkat dengan pas Erdek Kami lahir dari kesadaran diri kami sendiri Perempuan yang ingin berkarya dan berjaya Saya perkenalkan satu-satu Sebelah saya ini ketua kita Dengan ibu Femi Yudasan Saya sendiri wakil ketua Divi Agita Dengan ibu Saya Lady sebagai Humas Oh Humas Kania Kania Ratu Dewa Eca sebagai sekretaris Eca ya Aku oleh sebagai perwakilan Genji Oke Dan di sebelah ujung sekali ini Ibu Bendahara kita Ibu Serli Jadi lengkap ya Iya Ada mewakili Genjinya Ada yang mengurusi administrasinya Ada yang mengurus keuangannya Ini yang paling penting Mengurus keuangan Karena dukungan itu akan sulit Kalau tidak didukung oleh dana Meskipun namanya relawan itu Tidak membutuhkan dana ya Karena memang Kita mendukung itu karena memang Kita ini mendukung Dari kesadaran diri kita sendiri Yang menjadi pertanyaan pertama Sebenarnya dari tiga pasang itu Dua pasang itu sudah jelas Sementara Ratu Dewa ini sendiri belum jelas Apakah memang dia nanti bisa ikut Pilkada itu atau tidak Kenapa Ibu Benduh Pak Ratu Dewa Karena menurut kami Pak Ratu Dewa ini orangnya tegas Jelas Dengan sesuai dengan motonya Berdaya dan berjaya Menurut kami Memang untuk kemajuan Palembang ini Sangat dipioritaskan Sangat dibutuhkan sosok Dan dibutuhkan sosok Seperti Pak Ratu Dewa Selain itu apa sih yang bisa menjadi Alasan Menjadi relawan Ratu Dewa itu Ini kesadaran dari kita sendiri Alasan kita itu Karena Sosok beliau ini Bisa membuat maju Palembang Untuk di masa depan Kalau Olive Ini kan tadi dari Genzi ya Olive ini apa? Penyanyi atau Peragawan ini? Mencangkup semuanya Semuanya Untuk kita lentak ya Alhamdulillah insya Allah Nyanyi bisa Bisa Terus apa lagi? Genzi bisa Jadi Pembawa MC Acara juga bisa Jadi host juga sudah biasa ya Iya Nah nanti kalau Untuk dukungan Untuk Ratu Dewa Nanti apa yang akan bisa Olive Berikan? Mungkin Bisa memberikan Aspirasi-aspirasi kepada masyarakat Yang mungkin Menjadi jembatan Apa yang ingin Disampaikan Oleh Perwakilan-perwakilan Dari dukungan Pak Ratu Dewa Terhadap masyarakat yang lebih luas Nah kalau Memakili Genzi Sebenarnya Seperti apa sih Sosok pemimpin Yang diharapkan Bisa terpilih Menjadi pimpinan Di Palembang ini? Sosok tentunya Seperti yang Pak Ratu Dewa Karena Tadi itu kesedaran Dari masing-masing Kesedaran diri kita Terus juga Aku sebagai Genzi Aku selalu mengikuti Kegiatan-kegiatan Acara Yang dihadiri Dan dibuat oleh Pak Ratu Dewa Dan acara-acaranya itu Sangat menarik Perhatian Generasi-generasi muda Seperti aku Dan juga Itu sangat Penginspiratif Bagi kita semua Sehingga Mungkin itu adalah Salah satu Daya tarik Dari Pak Ratu Dewa Untuk kampanye Mempromosikan diri Sambil juga Menunjukkan aksi nyata beliau Bahwa beliau itu Pantas untuk dipilih Kan calon itu kan Ada yang dua Dukar Sri Kandi ya Pasangan ya Iya Kenapa tidak mendukung Sri Kandi Kan biasanya kan Sri Kandi mendukung Sri Kandi Ya mungkin karena Memang Aku merasa Oh mungkin Aku Satu Apa ya Satu pemikiran Satu hati Satu visi misi Sama apa yang Dilakukan oleh Pak Ratu Dewa Dan pasangan Sudah lama mengenal Pak Ratu Dewa ya Sudah Sudah lama ya Ya sejak dia Melakukan aksi-aksi sosial Dan juga Membuat banyak acara Yang buat aku tertarik Ya kalau ini Ibu sekretaris Bukan ibu ya Masih mbak ya Kalau mbak sekretaris Gimana Melihat sosok Pak Ratu Dewa itu Kalau saya sih Buat Genji kan Kalau Genji itu orangnya Harus kayak Sopan gitu kan Terus juga Harus Genji itu orangnya Kayak kata orang-orang Genji itu Pemalas gitu kan Tapi gak semua Genji itu Pemalas Karena Genji itu adalah Orang-orang yang kuat Karena gak semua kayak Tahun 90-an itu Gak bisa kayak Genji Karena Genji juga kayak Kenal TikTok Gitu kan Terus juga Menurut saya juga Saya milih Pak Ratu Dewa itu Karena dia itu Ramah Terus juga Tegas gitu Jadi cocok buat kayak Pendukung-pendukung Genji itu Untuk memilih Pak Ratu Dewa Iya kan Genji itu kan Biasanya identik Dengan tertutup Iya bener Acu Sibuk dengan Hidupnya sendiri Bener Nah Kenapa kok tiba-tiba Seneng sama Pak Ratu Dewa itu Karena Pak Ratu Dewa juga ganteng sih Oh Karena kan Genji juga Nilainya juga kadang ganteng Gitu Nanti cowoknya temburu nanti Sudah punya cowok belum? Udah Sudah Sudah punya cowok ya? Udah Nanti dikenalin cowoknya ya Nama Pak Ratu Dewa ya Kalau ini Kania Kenapa ini Menjadi ralewannya Pak Ratu Dewa? Suka Suka Dewa itu orangnya Merakyat dan cepetangkap Iya Pernah ketemu dengan Pak Ratu Dewa? Belum Tapi suka Pengen ketemu? Pengen dong Pengen lah Jadi ternyata Agensi ini walaupun belum pernah ketemu Tapi karena sering melihat ya Dia diberitanya suka sama orang Dewa Di Mersos ya Merakyat terus Kalau orang bantu Orang mau terbantu Nanti cepet tangkapnya gitu kan Cepet direspon ya? Iya cepet direspon Turun ke lapangan langsung Sering melihat ini IG-nya? Iya diberita-berita Cukup Papi kan suka Masang di SW Ikannya suka lihat Ih suka banget Ini sudah punya suara sekarang? Sudah? Iya Memang umurnya berapa? 19 Oh kira-kira tadi masih 15 Masih kuliah ya? Gapier Gak kuliah Gak kuliah? Iya Tamat SMA? Sudah kerja belum? Belum Jadi mudah-mudahan Dikasih kerjaan Anak perumahan Nah kalau Ibu ini Ibu Olip Ini bundanya Olip ya? Iya Oh Mami Bukan bunda bukan Mami ya? Mami Kenapa? Mami ini kan kayaknya orang sibuk ini Kalau orang sibuk itu kan Biasanya gak begitu betul dengan politik ya? Kalau saya memang dari dulu Menanya ke Ratu Dewa itu Karena dari sekian banyak kandidat itu Kalau menurut saya Itu cuma dia yang memiliki Kredibilitas yang layaknya Yang untuk jadi pemimpin Kalau yang lain-lain itu kan Kita kan belum tahu Kayak gitu Tapi kalau dia itu Emang benar-benar Dirokrat ya Pengalamannya Ya pengalamannya itu Udah banyak Kayak gitu Iya Dan juga memang Kalau untuk yang ke lapangan itu Dia itu Cepat kayak gitu Kan jadi sering lihat di IG Apa itu Kalau ada laporan Atau apa itu Tiba-tiba Eh udah nongol disini Udah nongol disini Mungkin kan kalau kayak yang lain itu Lincah Agak-agak Iya Dia itu cepat Dan juga Memang kalau laki-laki itu Memang layak jadi pemimpin Jadi kalau kita itu Laki-laki itu kan imam Nah jadi untuk pemimpin itu Kita pilih yang laki-laki Kayak gitu Walaupun saya perempuan Kalau dari beberapa calon itu kan Ya Sebenarnya kalau mau pilih cantik Ya pilih pasangan Sri Kandi itu ya Tapi cantik itu Belum tentu bisa menjamin Iya Belum tentu Jadi memang sih orang Mungkin ada yang lihat Oh cantik itu Tapi apakah yang cantik itu Bisa bekerja Dan bisa berkarya Kayak gitu Ya tapi kan Sri Konya kalau Seperti Ibu Peter Tianti kan juga pernah menjadi wakil wali kota Iya Kemudian Ibu Nandriani juga kan pengusaha Artinya dia punya jiwa entrepreneur ya Iya Tapi kalau dibanding ke ratu dewa Lebih ini Pokoknya nak ratu dewa itu lah Iya Biar cak mana aku nak kak dewa itu lah Iya Kalau dia bicara pendidikan Dari beberapa calon itu kan ada juga yang pendidiknya tinggi Pak Yuda itu kan dia S3 nya luar negeri Iya Gak gini Di yang luar negeri itu belum bisa Mungkin yang gak bisa diterapkan dengan yang kita disini Karena kan pola pendidikan di luar dengan di kita itu beda Beda itu sama kayak makanan Makanan orang luar belum tentu kita bisa Orang lokal bisa terima Kayak gitu Artinya memang menjadi relawan itu karena suka rela ya Iya benar Karena mungkin ada semestri ya Begitu melihat informasi para ratu dewa mau mencalon Itu tiba-tiba sudah ini ya Sudah Saya rasanya harus mendukungi ini Iya Karena dia Ya beberapa kali juga Saya pernah mau Perlu sama dia buat acara atau apa Waktu bawa anak saya mau ke Jakarta itu Dia itu cepat tanggap Oh iya silahkan silahkan Kayak gitu Cepat ya Sudah punya pengalaman Sudah sering dibantu Iya Ya artinya Kapan lagi kita akan membalas kebaikan Benar 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 Nah kalau ibu wakil itu gimana? Iya Ya kalau saya menurut saya Bapak Ratu Dewa itu memang benar-benar untuk misi dia itu memajukan Palembang Iya Jadi kemistri saya ke dia itu kena banget gitu loh Iya Jadi kenapa saya pilih dia tanpa ada ibaratnya itu tanpa ada paksaan sukarelawan saya sendiri Karena kemistrinya tadi Udah kena banget gitu loh Kalau makan apa hobi makanan? Nah makannya sate Sate Jadi seperti makan sate Iya Seperti lihat sate itu kayaknya Uh Belum kenyang Iya nikmatnya gimana gitu Kalau bintang? Suka juga Suka juga Ibunya orang Palembang itu bukan? Ah saya Palembang Batak Palembang Batak Jadi Palbak ya? Iya Palbak Baltak 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 Alembang Batak Jadi memang Itu sejak apa sih keinginan untuk membentuk kosuk keserikandi ini? Keinginan kita ini sebenarnya udah lama Tapi terwujudnya baru ini karena kenapa Kita memang melihat Kita meneliti memang benar-benar pas untuk kita Jadiin relawannya mereka Ya saya ibu ini ibu rumah tangga ya? Saya ibu rumah tangga Jadi kan selai Kalau sudah masak Sudah nyuci Menyeliti juga berarti ya Iya Nggak jauh-jauh dari HP Berita-berita Berselancar di HP Di dunia maunya Pokoknya sosmed itu kita pantau Iya benar Jadi yang dipantau itu biasanya Hanya Pak Ratu Dewa Itu calon-calon lain juga dipantau Sebenarnya semua kita pantau Tapi kita lebih memilih dan lebih mencondongkan Pak Ratu Dewa gitu loh Kalau sekarang ini kan para Ratu Dewa lagi galau nih Banyak informasi kalau saya baca di media Katanya terancam tidak bisa ikut Nah kalau dia terjadi Tidak bisa Bagaimana? Insya Allah kita yakin bisa Insya Allah Iya Insya Allah pokoknya bisa Yang penting Ikut dulu ya Iya Mudah-mudahan bisa ikut Konstelasi politik itu bisa ikut Menjadi besar tampil karena serata Tunggu kejutan menjelang pendaftaran Iya Atau jangan-jangan serata peninformasi dari Pak Ratu Dewa Namanya suka relawan-relawan Ini pasti hubungannya sudah Tunggu tanggal mainnya Tunggu tanggal mainnya Tunggu inten ya Benar ya bu Tunggu tanggal mainnya aja Kalau ini sudah di launching kan? Apanya? Pasukan Serikadini Sudah Kita sudah launching Insya Allah Insya Allah Resmi ini akan kita dekorasiin nanti Oh iya Pada ibu ketua Iya Ibu ketuanya Iya Gimana ibu ketua yang ada yang boleh sampaikan? Saya mengumpulkan ibu-ibu ini Untuk bergabung di Serikandi Ratu Dewa Untuk menjadi relawan Memang kami suka rela Pak Iya Untuk berkarya Berdaya Dan berjaya bersama Bapak Ratu Dewa Nah kalau mengumpulkan dan menghimpun dan mengajak Berarti kan sudah banyak anggotanya Insya Allah Alhamdulillah Yang sudah terbentuk? Kami bentuknya 18 korcam ya Pak Insya Allah akan terus bertambah Berarti sudah terbentuk 18 korcam ke kecamatan ya? Iya Dan mereka sudah siap ya? Insya Allah Siap untuk mengekampanyekan Siap untuk mensosialisasikan Siap untuk mendukung ya? Iya Dia mendukung Dia membantu saya untuk masalah keuangan Dari belakang ya? Di balik layar aja Ada lagi yang boleh sampaikan Olim? Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Ibu nanya? Sudah Ibu wakil kedua? Sudah cukup Jadi dengan adanya dumpukan pasukan Sri Kandi ini Tentunya akan menambah semangat dan motivasi bagi Pak Arto Dewa untuk tetap maju ya Karena kan sekarang ini posisinya Pak Arto Dewa sudah mundur dari ASN Lihat Tapi kita yakin kok Menjelang deklarasi tanggal 20 Agustus ini Para Tudewa itu sudah cukup dukungannya dari partai-partai Iya Sekarang ini tinggal menunggu dari PDIP dan Golka Karena kalau Degu Jendral sudah menyiapkan partai dan juga pasangannya ya Pak Beri Masalah Tinggal menunggu wakil ya Menunggu apa? Semukan wakil ya Karena dari partai yang lain itu juga Memusukan wakil Iya betul Jadi kalau untuk wakil siapa kita? Kalau kita bu wakilnya ada insya Allah Itu kan udah ada masalah Insya Allah Kalaupun tidak dengar Pak Beri Masalah Sebetulnya Pak Arto Dewa Siapapun wakilnya kita tetap Ratu Dewa Apapun makinannya apapun wakilnya Apapun wakilnya Pak Beri Masalah Ratu Dewa Ini punya motto ke? Apa motonya? Sri Kandi Berjaya Ratu Dewa Berjaya Jadi kalaupun nanti Ratu Dewa menjadi wali kota Kita tetap menjadi Sri Kandi Bukan menjadi Sri Kanda Kalau Sri Kanda itu laki-laki Laki-laki Janganlah walaupun singkat Semoga berbunuh maat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax